Gubernur Sulbar Ali Balmasdar Gubernur Sulbar bertujuan untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Barat Selain itu, juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Sulbar tentang jaminan pemenuhan hak asasi manusia Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar juga menyampaikan apresiasi terhadap Kemenkumham yang telah mengadakan pameran produk dari Sulawesi Barat Ali Balmasdar juga berharap melalui penyelenggaraan pameran tersebut, persentase UMKM berbadan hukum di Sulawesi Barat dapat semakin meningkat Dan pada akhirnya akan menciptakan serta memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran Untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Barat Meningkatkan tentu pemahaman masyarakat Sulbar tentang jaminan dan pemenuhan hak asasi manusia Terima kasih Pak Kandung ini, Pak Aksar kemarin kita punya ini WKM Jadi kita dapat lagi melihat sesuatu bahwa, oh ada kualitasnya seperti ini, oh kualitasnya seperti ini Kami berharap kejadian ini juga menjadi sarana bagi WKM di Sulawesi Barat Itu segera mendapatkan usahanya sebagai usaha yang berbadan di hukum Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, Anwar mengatakan Kegiatan tersebut adalah momentum yang digunakan untuk memperkenalkan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat Selain itu, juga untuk mewujudkan kondisi pemenuhan hukum yang lebih baik Kegiatan tersebut juga dilakukan sekaligus dalam rangka selatur rahmi Antar kantor wilayah dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, stakeholder, dan mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM Pada kesempatan tersebut, Anwar juga menyampaikan target pencapaian Kemenkum HAM Yaitu pertama, meningkatkan jaringan kerjasama antara institusi pelaku pembangunan hukum dan hak asasi manusia Kedua, membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat Ketiga, institusi penegak hukum dan hak asasi manusia Untuk terus bekerjasama serta meningkatkan sinergitas dan hukum Sehingga semakin terlihat wujud nyatanya sebagai faktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat Dan mampu melindungi dan memenuhi hak asasi tanpa pandang bulu Ini adalah momentum yang kami gunakan untuk memperkenalkan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat Untuk wujudkan kondisi pembangunan hukum yang lebih baik Juga untuk membangun selaturangnya antara tanpa wilayah dengan seluruh jajaran Pemerintah daerah, sekolder, dan mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat Tapi menyebut kegiatan ini sebagai legal ekspor atau kampenye hukum Dengan target sepertinya Pertama, meningkatkan jaringan kerjasama antara institusi pelaku pembangunan hukum dan hak asasi manusia Yang kedua, membangun kesadaran dan bergaya hukum masyarakat Yang ketiga, institusi penegak hukum dan hak asasi manusia Untuk terus berkerjasama dan meningkatkan sinegaritas Sehukum semakin terlihat wujud nyatanya Sebagai faktor utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dan mampu melindungi dan memenuhi hak asasi tanpa pandang buruk Ilham Juhari, Dinas Kominfo, melaporkan